Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Potensi sumber daya laut Indonesia Mungkinkah Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan sumber daya kelautannya? Posisi geografis Kepulauan Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim antarbenua Indonesia juga memiliki kedaulatan terhadap laut wilayahnya meliputi perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis dasar Di samping itu ada juga zona tambahan Indonesia yang memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu Selain itu ada juga zona ekonomi eksklusif Indonesia sejauh 200 mil dari garis pangkal Di mana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, perikanan, kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya Potensi sumber daya hayati Indonesia sebagai negara tropis kaya akan sumber daya hayati yang dinyatakan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi Dari 7.000 spesies ikan di dunia, 2.000 jenis di antaranya terdapat di Indonesia Potensi lestari sumber daya perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta ton per tahun Terdiri dari ikan pelagis besar 1,16 juta ton, pelagis kecil 3,6 juta ton, demersal 1,36 juta ton, udang 0,094 juta ton, lobster 0,004 juta ton, cumi-cumi 0,028 juta ton, dan ikan-ikan karang konsumsi 0,14 juta ton Dari potensi tersebut, jumlah tangkapan yang dibolehkan sebanyak 5,12 juta ton per tahun, atau sekitar 80% dari potensi lestari Potensi sumber daya ikan ini tersebar di sembilan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia Potensi budidaya laut terdiri dari potensi budidaya ikan, yaitu kakap, kerapu, gobia Udang moluska, yaitu kerang-kerangan, mutiara, teripang, dan rumput laut Potensi luasannya mencapai sebesar 2 juta hektare, atau 20% dari total potensi lahan perairan pesisir dan laut Berjarak 5 km dari garis pantai Sedangkan, potensi budidaya payau tambak mencapai 913 ribu hektare Untuk potensi bioteknologi kelautan masih besar peluangnya untuk dikembangkan Seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, dan benih ikan dan udang Perairan Indo-Pasifik sebagian besar terletak di perairan Indonesia Merupakan pusat keaneka ragaman terumbu karang dunia Dengan lebih dari 400 spesies Juga berbagai jenis ganggang laut tersebar di berbagai wilayah pantai Sumber daya hayati laut kita memiliki keaneka ragaman hayati yang tinggi Juga mempunyai luas habitat yang besar Yaitu 2,4 juta hektare kawasan hutan bakau dan 8,5 juta hektare terumbu karang Secara biologi, kawasan pesisir dan laut Indonesia mempunyai nilai global Karena perairan Indonesia merupakan tempat bertelur ikan-ikan yang bermigrasi Seperti tuna, lumba-lumba, dan berbagai jenis ikan paus, serta penyu Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957 Dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on the Law of the Sea Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau Bergaris pantai sepanjang 81.000 km Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan Dikonfirmasi dari data KKP Luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km bujur sangkar Sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km bujur sangkar Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa Khususnya di sektor perikanan Pertumbuhan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan menjadi perhatian utama pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berdasarkan data BPS Yang diolah Direkturat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Ditjen PDSPKP pada periode Januari-November 2016-2017 Nilai ekspor produk perikanan naik 8,12% dari 3,78 miliar USD pada 2016 menjadi 4,09 miliar USD pada 2017 Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat data di gambar ini Potensi sumber daya mineral dan energi Sekitar 70% produk minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut Dari 60 cekungan yang potensial mengandung megas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai 14 di kawasan pesisir, hanya 6 yang ada di daratan Dari seluruh cekungan tersebut potensinya diperkirakan sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi Cadangan gas bumi di kawasan ini diperkirakan sebesar 101,7 triliun kubik Selain itu, kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral Seperti emas, perak, timah, biji besi, dan mineral berat Di perairan pesisir dan laut Indonesia juga ditemukan jenis energi baru pengganti BBM Berupa gas hidrat dan gas bionik di lepas pantai barat Sumatera, selatan Jawa Barat, serta bagian utara Selat Makassar Dengan potensi yang sangat besar, melebihi seluruh potensi minyak dan gas bumi Indonesia Selain itu, terdapat juga sumber-sumber energi non-konvensional Seperti energi pasang surut, energi gelombang, OTC, Ocean Thermal Energy Convention, tenaga surya, dan angin Potensi sumber daya mineral lainnya yang dapat dikembangkan adalah air laut dalam, deep ocean water Air laut dalam merupakan air di kedalaman 200 meter Memiliki karakteristik yang berguna untuk kepentingan perikanan, kosmetika, dan air mineral Potensi industri dan jasa maritim Sehubungan dengan Indonesia adalah negara kepulauan yang luas Maka, industri dan jasa maritim yang potensi untuk dikembangkan antara lain Yang pertama, galangan atau pembuatan kapal dan dockyard Yang kedua, industri mesin dan peralatan kapal Yang ketiga, industri alat penangkapan ikan, fishing gears, seperti jaring, pancing, fish finders, tali tambang, dan lain-lain Yang keempat, industri kincir air tambak, pedal wheel, pompa air, dan lain-lain Offshore engineering dan structures, coastal engineering dan structures Yang keenam adalah kabel bawah laut dan fiber optics Dan yang ketujuh adalah remote sensing, GPS, GIS, dan ICT lainnya Potensi transportasi laut Seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia Pasifik Dewasa ini, 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia Pasifik Sekitar 75% produk dan komoditas perdagangan ditransportasikan melalui laut Indonesia Oleh karena itu, transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik Transportasi laut membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau Baik daerah yang maju maupun yang masih terisolasi Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan transportasi laut Namun, Indonesia belum memiliki armada kapal yang memadai dari segi jumlah maupun kapasitasnya Sekitar 97% dari total barang dan komoditas yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia Diangkut oleh kapal asing dan sekitar 50% dari total barang dan komoditas yang ditransportasikan antar pulau di perairan laut Indonesia Diangkut juga oleh kapal-kapal asing Selain meningkatkan pendapatan negara, kluster maritim juga menciptakan lapangan kerja baru Sedikitnya 1 juta orang Membangkitkan sejumlah multiplier efek mendongkrak daya saing ekonomi nasional Juga dapat mempercepat pembentukan 24 pelabuhan Hoopport Potensi wisata dan kultural Untuk potensi ini, Indonesia sudah terkenal di seluruh dunia Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan Posisi Indonesia yang strategis dengan memiliki estetika lingkungan yang sulit ditandingi oleh negara kepulauan lain Seperti gugusan pulau yang indah dan kekayaan keanekaragaman sumber daya hayati lautnya Menjanjikan potensi ekonomi dari kegiatan pariwisata alam dan pariwisata bahari dengan segala variannya Selain itu juga, potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna Misalnya, kawasan terumbu karang di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km bujur sangkar Dan umumnya terdapat di wilayah taman laut Selain itu juga didukung oleh 263 jenis ikan hias di sekitar terumbu karang Biotalangka dan dilindungi seperti ikan banggai, kardinalvis, penyu, dugon, dan lain-lain Serta migratory species Potensi kekayaan maritim yang dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata di laut Indonesia antara lain Wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga atau sport tourism Salah satu potensi kelautan Indonesia adalah benda peninggalan budaya masa lalu yang memiliki nilai ekonomis tinggi Yaitu benda muatan kapal tenggelam atau BMKT Saat ini diperkirakan terdapat 463 titik lokasi kapal tenggelam yang terjadi sejak abad 14 sampai abad 19 Pemerintah telah membentuk panitia nasional BMKT melalui kepres nomor 107 tahun 2000 Agar pemanfaatan BMKT dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara Serta mencegah pengangkatan BMKT secara ilegal Sedikitnya terkait dengan 11 sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan Yaitu 1. Perikanan tangkap 2. Perikanan budidaya 3. Industri pengolahan hasil perikanan 4. Industri bioteknologi kelautan 5. Pertambangan dan energi 6. Pariwisata bahari 7. Perhubungan laut 8. Industri dan jasa maritim 9. Sumber daya pulau-pulau kecil 10. Coastal forestry 10. Mangrove 11. Sumber daya alam non-konvensional Sektor ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan Dan atau yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan Untuk menghasilkan goods and services yang dibutuhkan umat manusia Secara geografis, Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau 3 per 4 wilayahnya adalah laut atau 5,9 juta kilometer bujur sangkar dengan panjang garis pantai 95-161 kilometer terpanjang kedua di dunia setelah Kanada Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia The biggest archipelago in the world Namun faktanya, pembangunan bidang kelautan dan perikanan selama ini masih jauh dari harapan Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan membutuhkan kebijakan yang komprehensif Terintegrasi dan tepat sasaran Mengingat kawasan ini memiliki permasalahan, potensi dan karakteristik yang khas Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Telah memberikan makna strategis sekaligus tantangan bagi implementasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia Dengan luas lautan yang cukup besar, jumlah ikan yang menjadi potensi lautan Indonesia cukup banyak Pengelolaan perikanan harus dilakukan dengan baik Agar generasi selanjutnya tetap bisa merasakan ikan yang banyak Seperti yang dirasakan warga Indonesia saat ini Secara geopolitik, Indonesia punya peran strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia Serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera India Sehingga Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia pada perdagangan global yang menghubungkan kawasan Asia Pasifik dan Australia Oke, sekian pembahasannya Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh